Untuk pendamping, kita punya 3 perwakilan dari masing-masing provinsi yang akan menyampaikan praktik baik dalam program ini. Ya, ini harusnya. Ini kalau semua pendamping masukkan praktik baik, berarti kita tidak pulang lagi Bapak Ibu dari Kelabung. Untuk itu, perwakilannya 3 aja. Yang akan tampil bernama Pak Nurdin Ahmad. Anurdin ini adalah salah satu kepala sekolah yang sekolahnya terpilih, salah satu kepala sekolah di Provinsi Maluku yang sekolahnya terpilih menjadi sekolah penggelar. Kita ingin angkosnya terlihat dulu untuk Pak Nurdin Ahmad. Sedangkan, Pak. Waktunya sama Pak 10 menit. Ya, terima kasih kalian sama teman pengacara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Bekeran. Salam. Salam Guru Bekeran. 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 Oke, semangat supaya. Masih semangat ya. Selamat. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih dari BMPTK Bahasa yang telah memberikan kesempatan buat saya, memberikan best practice dan tindak lanjut saya sebagai pendamping atau pengajar praktik guru penggerak angkatan satu. Mohon maaf dari teman-teman dari Peta Anggut sama Peta Tual. Kita ke satu mengurus maju untuk membangun balukum. Mohon izin Bapak Kepala Dinas, Pak Kadis dan Ibu Kadis. Mohon izin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Nurin Ahmad ya, panggilannya Pak Nurin aja, sudah disampaikan oleh Ibu Kalian tadi bahwa saya adalah salah satu kepala sekolah penggerak yang telah diletapkan oleh Kepala Dinas, 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 Kepala Dinas. Kepala Dinas, Kepala Dinas, Kepala Dinas, Kepala Dinas. Kepala Dinas, 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 Kepala Dinas. Kepala Dinas sangat bersyukur karena ditentukannya atau diberi sekolah penggerak di saat itu juga melahir Guru Pengerak Angkatan I. Dan kami di Kabupaten Maluku Ketengang sangat bersyukur kenapa? Karena sekolah penggerak ditutup untuk transformasi digital, untuk transformasi bidang lewat pembelajaran lagi peranik mah baru. Dengan demikian, maka kami melaksanakan salah satu kegiatan yang telah kami susun bersama-sama dengan teman-teman dari Angkatan Satu Guru Pengerat Maluk Tengah. Nah, hasilnya Guru Pengerat akan melakukan simpas ke sekolah di sekitarnya, kemudian membentuk komunitas praktisi di lingkungannya dan menjadi pioner dalam pembelajaran paradigma baru. Nah, inilah yang akan kami angkat nantinya. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman guru hebat, mohon. Next up, please. Ya, sudah kami lakukan koordinasi dengan dinas pendidikan lewat Bapak Adis Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, dan Biro sangat setuju sekali bahwa kami akan bergerak dan bergerakkan guru-guru di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian, sudah kami membentuk praktisi komunitas praktisi yang akan mendampingi sekolah bergerak dalam proses pembelajaran paradigma baru. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami akan menggambing guru bergerak dan itu sudah kami lakukan. Di beberapa bulan kemarin, kami sudah melakukan ini dengan cara kami mendatangi beberapa sekolah bergerak. Di mana guru bergerak yang sudah memiliki modal berupa bergerak selama sebulan bulan, di mana modal itu tidak ada dimiliki oleh guru bergerak. Modal itu dimiliki hanyalah oleh guru bergerak. Hidup guru bergerak? Hidup guru bergerak? Hidup! Modal ini yang dimiliki oleh guru bergerak untuk menggerakkan para nikmah baru pendidikan. Di mana mereka hanya menjalankan aksi nyata, best practice mereka. Yaitu menyambut dengan bagaimana sebagai seorang guru mempelajari atau menghambangkan dirinya pada murid lewat filosofis kehadir. Nah, dari filosofis kehadir ini, guru bergerak akan memenuhkan dia dengan apa itu budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah yang akan mereka lakukan nantinya pada saat itu mereka akan kombinikan dia dengan kompetensi sosial emosional. Sehingga guru mau mengajar, harus mengetahui emosional dia dan dia harus mengetahui emosional siswa. Dan ini sudah dilakukan oleh guru bergerak, akan satu malah ketinggalan di beberapa sekolah. Nah, dengan demikian maka setelah itu dia akan berdiferensiasi. Melakukan rencana aksi bagaimana melakukan, merakui model pembelajaran berdiferensiasi dengan RPP berdiferensiasi. Dan dia kaitkan dengan bagaimana belajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada pada guru bergerak. Dengan demikian maka setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, akan ada refleksi guru bergerak. Dan refleksi ini dilakukan dengan menggunakan coaching model gilta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan takut jawab. Jadi ini guru bergerak punya. Dan sudah kami lakukan di beberapa sekolah, Pak Tengah-Pak Tengah, kemarin baru selesai dengan kemarin sini. Saya lakukan dengan beberapa sekolah, nah ini guru bergerak angkatan satu. ibu Yanni, ibu Sylvia, ibu Yulia, sama ibu Bobi yang sudah saya ngambil, saya lakukan bersama-sama, saya bergerak bersama-sama masuk ke sekolah-sekolah dan itu direstui oleh kepala dinas dan bapak ibu kepala sekolah dan sangat berarti buat mereka untuk bisa menjelangkan paradigma baru berdika berupa berdika pada sekolah pengerang. Dan ini sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah pengerang. Nah, bapak ibu guru yang berasal dari anak-anak satu, inilah kesempatan kita. Inilah kesempatan kita untuk yang pertama sekali, masuk kita ke sekolah-sekolah pengerang. Karena sekolah pengerang butuh, butuh ini sekali, membutuhkan ini. Nah, saya sampaikan demikian, kenapa? Karena Dewan Komite Pembelajaran dari Sekolah hanya mendapatkan ilmu secuil saja, kulit saja. Yang dapat banyak adalah bapak ibu guru setelah bapak ibu pengerang. Dengan demikian, maka dari mundur 1, 2, dan 3 sendiri yang akan kita lakukan di sekolah-sekolah pengerang, dengan memanfaatkan aksi yang terbaik buat kita sekalian. Dengan demikian, walaupun sekalian, inilah hasil saya dan teman-teman. Dengan demikian, maka menjadi yang terbaik, guru adalah salah satu. Guru selalu benar-benar terbaik, dengan padang yang besar, maka jadilah guru yang seperti air, yang memperincik, sehingga akan bermanfaat buat orang lain. Inilah waktu kami, sehingga dari guru pengerang, akan bergerak menjadi lebih baik lagi. Hidup guru pengerang, mereka belajar, belajar bergerak, berbagi bersama. Dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.